Sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, Rio tentu saja menjadi daerah yang paling terdampak akibat pelarangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Dimana salah satunya membuat harga tandan buah segar anjlok di pasaran karena perusahaan kelapa sawit tidak mampu menampung sawit di tingkat petani lantaran produksinya terbatas. Untuk itu, pada 17 Mei, Gubernur Riau Syamshor memimpin rapat koordinasi terkait hal tersebut. Bersama kepala daerah di 12 kabupaten, kota, petani, forkopimda, asosiasi, serta perwakilan pengusaha kelapa sawit Riau di Pekanbaru. Setelah mendengar aspirasi dari berbagai pihak, ia mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan peninjauan kembali kebijakan tersebut. Syamshor khawatir, terus menurunnya harga TBS, maka akan membuat tanki timbun penuh. Akibatnya, pabrik kelapa sawit akan berhenti produksi, sehingga tidak ada lagi pembelian sawit pada petani. Sehingga nanti tentunya persoalan-persoalan ini dapat diatasi. Minta disampaikan kepada Presiden, terutama apa yang harga ini perlu menurun, kemudian yang kedua yang sama kita khawatirkan, memang kemungkinan-kemungkinan tanki timbun ini penuh. Berkaitan juga banyaknya para petani swadaya yang belum menjalin kemitraan dengan perkebunan kelapa sawit, Syamshor meminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk membantu membangunkan hal tersebut. Sementara kepada para pengusaha sawit, gubernur berharap tidak ada yang bermain setelah kondisi kembali normal. Dari Pekanbaru Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.